Welcome back to my video to discuss chapter 3 describing people get ready Oke, the explanation starts from page 26 Remember, this statement ini ditulis true atau false berdasarkan teks yang dari sini Kemarin sudah dijelaskan, tinggal diteruskan kan ya, yang ini Oke, mulai ya dari nomor 1 Dido is a funny kid, betul atau salah? Jawabannya adalah betul atau true Nomor 2, he is frequently angry, betul? False, karena tidak pernah marah He is happy and never sad Dia always happy, selalu bahagia dan tidak pernah sedih Betul, true Nomor 4, he is lazy, dia itu malas karena gendut badannya katanya False, karena dia rajin Berdasarkan teks Nomor 5, he ignores Dia mendiamkan atau mencuekkan His friends, temannya If they have impolite habit False, salah, karena yang benar adalah Dia selalu advise Jadi memberikan saran-saran seperti itu Atau nasihat Itu nomor 1 sampai nomor 5 Page 26 We are going to page 27 Part D Writing The problem is the picture is not clearly Tidak terlalu jelas Gambar ini itu menunjukkan Apa namanya Ekspresi yang seperti apa Kondisinya Yang bisa dilakukan adalah Menebak sebisa mungkin Bagaimana kalian menilainya Jadi jawaban kalian Bisa jadi betul semua Yang penting Menurut kalian Ini mendekati Misalkan seperti ini Nomor 1 Lilo Lux Dari wajahnya kelihatan Marah Tidak Sedih Tidak Jadi yang di Kalian Pikirkan apa nih Mungkin Misalkan Oh pakaiannya rapi Segala macam Nah berarti Misalkan Mister Menggunakan Bahasa Atau Dia terlihat Polite Polite itu Sopan Kenapa sopan? Karena Lengkap Berarti dia menjalankan Atau melaksanakan Perlakunya adalah Sopan Sampai tampilannya Seperti itu Boleh kalian Tidy Tidy itu rapi Misalkan jawabannya Boleh? Boleh Betul Boleh gak Dia terlihat Funny? Masih belum lah ya Atau Calm Calm gitu ya Tenang Boleh Misalkan nomor 2 nih Dimas Looks Calm Itu yang mister nilai Dari apa yang dilihat disini Menurut kalian Yang lain jawabannya Boleh Dika Nomor 3 Dika looks Happy Boleh? Boleh Oke Tapi kalau di Di nomor ini Di text yang ini Ini jawab Apa? Boleh gak disini? Boleh Ya Boleh Yang penting Tidak terlalu Jauh Misalkan disini Jawaban kalian adalah Slim Slim itu Kurus Gitu Atau short Pendek Cocok gak dengan gambar ini? Kurang ya Jadi yang terdekat aja Gitu Boleh Nomor 4 Rina looks Rina kelihatannya Kayak gimana? Nah kalau lihat Wajahnya Kelihatannya Sedih Makanya Jawaban mister adalah Sedih Nomor 5 Santi Looks Santi terlihat apa nih Wajahnya? Nah sebelumnya Ada pembahasan gambar Dengan Gambar seperti ini Dimana Jawabannya adalah Di halaman 24 24 24 Nomor 2 Sama kan? Tuh Ini tulisan dari bawaan LKS nya itu Sick Sakit Berarti Kita lihatnya seperti itu ya Yang paling dekat Yaitu Sick Boleh gak Mister Misalkan Santi looks tired Karena gambar disini Karena gambar disini Ini menyatakan Sick Maka Kita samakan Beda dengan gambar Yang ini Yang ini Misalkan di tempat yang Sama di LKS ini Ternyata Tidak ada Yang penting Kelihatan Menurut kalian Apa Gitu ya Boleh beda gak sama mister? Boleh Oke Sekali lagi Boleh Jadi Jawabannya Boleh Yang mana saja Yang 5 Disamakan dengan gambar Yang lain Yang penting Semuanya Mendekati Apa yang Terlihatnya Next Part Task 2 Bagian Task 2 Still page Number 27 Halaman 27 Number 1 Who is he? Siapa dia? He is Johnny Waktu itu Jawabannya Tire ya Kelihatan Tire Capek Number 2 Who is he? Siapa dia? He is Wina A new student Kalau tinggal laku Seperti ini Seperti Apa Kira-kira Menurut kalian Kalau mister Nauti Nauti itu apa? Nakal ya Kayaknya sedang mendap-endap Kayak mujahil gitu Nah berarti Nauti Itu menurut mister Kalau menurut kalian Happy Mendekati gak dengan happy? Kurang ya? Sad? Kurang Jadi Mendekatinya saja Oke Boleh beda Tapi yang penting Mendekati Dengan Gambarnya That is Number 27 Page 28 Number 3 Lanjutan yang tadi Lihat gambarnya Who is he? He is Mr. Dodik Bukan Mr. Dik-Dik ya Mr. Dodik Our school headmaster School headmaster itu Kepala Sekolah Kelihatannya seperti apa? Kalau menurut mister Karena dia melewati Genteng Artinya dia tinggi Makanya jawaban mister Dia terlihat Tinggi Itu yang mister Lihat Kalau menurut kalian apa? Handsome Ganteng Karena laki-laki kan Boleh? Boleh Jawabannya Mendekati Number 4 Who is he? He is my older brother He looks Diligent Diligent itu Menurut mister Kenapa? Rajin Lihat Bahwa buku Rapi Mukanya serius Menurut mister Dia termasuk orang yang Rajin Oke Boleh gak yang lain? Boleh Yang penting Mendekati Kalau jawabannya Angry Ini tidak mendekati Jadi Salah Yang mendekati Saja Nomor 5 Wisi Nah kemarin Sempat dibahas ya Model gambar Seperti ini Jawabannya Polite Oke Di halaman Sebelumnya Di halaman berapa nih? Nah disini ya Nah Di halaman 23 Oke Itu untuk Nomor Page Nomor 28 Page 29 Halaman 29 Contentsi Test 3 Kepilihan Ganda Oke Langsung bahas aja ya Di halaman 29 Mulai dari Nomor 1 Oke Ada gambar nih Namanya How does she Bagaimana Dia Dianya perempuan Tapi gambarnya Laki-laki Oke Ini Rambutnya panjang Mungkin dia gak kelihatan Oke Bagaimana kelihatan Wajahnya Seperti apa Keliatannya Apakah dia terlihat sedih? Tidak Depresi Tidak Bahagia Iya Berarti jawabannya Yang C Shock Shock itu Kaget Tidak ya Jawabannya yang C Nomor 2 How does she Look Si Perempuan Tapi gambarnya Laki-laki Ingat Harusnya He Ini juga Harusnya He Bagaimana Katanya Terlihat sedih? Gak ya Alisnya kayak gini Terlihat angry Ya Happy Tidak Depresi Tidak Jawabannya yang B Nomor 3 How does he Look Nah ini bener Laki-laki nih Dia Gimana katanya Cheerful Senang Happy Fragia Sick Sakit ya Arogan Tidak Jawabannya yang C Nomor 4 Tommy And Donnie How does he look Bagaimana kelihatannya Mister Jawabannya strong Karena mengangkat Beban yang begitu berat Ini jawabannya Lemah Sakit Dia terlihat Belukan jawaban Berarti jawaban yang paling tepat adalah C Next to number 5 Next Number 5 Ada Bono Dan Mulyono How does he look Nah ini Dia Dia Terlihat He Looks Gendut Badannya besar Thin Tipis Slim Kurus Tall Tinggi Yang paling dekat adalah A Jawabannya Number 6 Melissa Amanda How do I look Bagaimana kelihatannya Melisa Tapi ini Cewek apa cowok Kayak cowok ya Ya Saya sih Positive thinking Jawabannya adalah Pretty Cantik Edward Canggung Clumsy Kagok gitu Pretty Cantik Ugly Jelek Saya positive thinking Nomor 6 Jawabannya Check Nomor 7 Andik and Bambang How do they look Bagaimana mereka Lihat nih gambarnya Kelihatannya gimana Strong ya Tidak lemah Tidak sakit Dan tidak sedih Oke Jawabannya Strong Nomor 7 Nomor 9 Eh nomor 8 Lilo How does he look Bagaimana kelihatannya Apakah dia Kelihatan seperti apa Sehat ya Jawabannya C Nomor 9 Vina and Sukma How does he look Apakah dia Terganggu Enggak ya Iritasi Atau kesal Tidak Sack Apa Funny Funny itu Senang ya Arogan Tidak Kalau mister jawabannya C Yang tepat Karena kelihatan mukanya Sepertinya Apa namanya Senang Funny Next Go to number Ten How do they look How do they look Bagaimana kelihatannya mereka Apakah mereka terlihat baik Kalau dari mukanya Sepertinya terkaget-kaget ya Jadi Belum tentu baik Kalau menurut mister Jawabannya B Nakal Karena dia Seperti membawa sesuatu Seperti merencanakan sesuatu Sad Tidak mungkin Sedih Calm Tenang Tidak Kayaknya lagi ngomong Apa gitu ya Jadi jawaban nomor 10 adalah B 11 The correct sentence Based on the picture Berdasarkan gambar tersebut Diana is friendly Lihat ramah ya Tidak Sting Pelit Spoiled Manja Arogan Tidak ya Jadi nomor 11 A Nomor 12 Aditya makes many friends easily Aditya itu Apa Berteman dengan mudahnya Roni feels hard Merasa Susah untuk Berteman Jadi kalau Aditya gampang cari teman Kalau Roni susah cari teman Jadi Kesimpulannya adalah Aditya Lebih Gampang bergaul Aditya Lebih gampang bergaul Daripada Roni Jawabannya yang A Oke Nomor 13 Banu Always Wake up early Banu selalu bangun Cepat Di Pagi-pagi And helps Dan menolong Ayahnya Kapanpun Ketika ayahnya Pergi ke Sawah Nah Ricefield itu Bahasa Indonesia Adalah Sawah Jadi dia itu Anak yang seperti apa Rajin ya Karena juga bantu Bangunnya Pagi Bantu ayahnya Kalau friendly Ramah Dalam situasi ini Kurang sesuai Mudir Mudir itu yang Sikapnya berubah-berubah Murung Ntarnya kayak gitu Lazy Malas Kan bangunnya pagi-pagi Dan bantu ayahnya Jadi yang paling tepat adalah A Nomor 14 Firman Shah Rarely Rarely itu jarang Meminta Bantuan Dari Orang lain People Orang lain Other people Orang lain Dia itu berarti Independent Mandiri Karena jarang minta tolong Mandiri Nggak malas Apalagi pelit Apalagi Arogan Jadi dia itu Mandiri Independent Dan nomor 14 Next to nomor 15 15 The correct sentence Based on the picture Berdasarkan gambar tersebut Hampir sama ya Ramah Seperti ini Jadi jawabannya adalah Friendly Rare Rosit itu lebih Ramah Sting Tidak Spoiled Manja Tidak Nanti Nakal Tidak Karena disini Ya senyum Kayaknya itu Ada rangkulan Ya ramah ya Nomor 16 Melly always help her mother Selalu menolong ibunya Tina Seldom Jarang Menolong Ibunya Jadi Tina itu Intinya jarang ya Lebih apa Lebih Malas Daripada Melly Karena Melly Marajin Selalu menolong Jadi jawabannya yang C Tina lebih rajin Tidak Jarang ya Tidak Tina Lebih Mudah bergaul lah Ini ngomongin help Menolong Ibunya Lebih pelit Daripada Ini sedang menolong Ya Pembahasannya sedang menolong Jadi yang paling tepat adalah C Nomor 17 Yudika 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 itu selalu Beri salam Kepada orang-orang Everyone Siapapun Himits yang dia Temui Jadi dia itu orangnya Kayak gimana Ramah ya Friendly Is Friendly Boy Jawabannya yang C Nomor 8 The word Easygoing Easygoing Tadi udah dibahas ya Easygoing Disini Apa itu Easygoing Bergaul Mudah Bergaul Jawabannya D Nomor 19 The word Nati Nati itu Tadi juga udah dibahas Nati itu Nakal Nomor 20 Susunannya Seperti apa Nah Kalau lihat Di nomor Apa namanya 12 Aditya Makes Many Friend Easily Nah Easily Disimpan Di Belakang Boleh Boleh Jadi Jawabannya Dia 2 Max 2 1 Berarti yang dia 2 1 4 5 3 Dia Max Many Friends Easily Boleh Jawabannya Yang D Tapi Boleh gak Jawabannya Yang C Boleh Dia Easily Max Many Friends Jadi Dua-duanya Boleh Jawabannya Hanya Ada 2 C Atau D Oke Itu Number Yang PG Page 30 Halaman 30 Nah Still Page 30 Khas Masih Halaman 30 Tapi Yang Bagian B Keliatannya Gimana Yang Yang Ini Keliatan Gimana Geser Dulu Ya Pad B Keliatannya Gimana Seperti Ini Kalau Mister Sekali Lagi Positive Thinking Kan Bingung Dia Pendiam Iya Dia Malu Iya Mungkin Dia Sad Juga Apalagi Gambarnya Kurang Jelas Seperti Ini Jadi Mister Kembali Lagi Positive Thinking He Looks Kind Itu Baik Hati Oke Mister Jawaban Saya Boleh Beda Enggak Boleh Yang Penting Mirip Atau Mendekati Dengan Situasi Gambar Ini Oke Selanjutnya Nomor Dua How Do They Look Mereka Itu Keliatannya Seperti Apa Boleh Enggak Jawaban Mister Itu Pretty Cantik Kenapa Cantik Karena Dia Menggunakan Bando Rambutnya Seperti Ini Boleh Enggak Friendly Boleh Karena Mendekati Gambarnya Yang Penting Mendekati Gambarnya Jadi Berbeda Jawaban Sama Mister Juga Tidak Masalah Yang Penting Mendekati Gambarnya Nomor Tiga How Do They Look Bagaimana Keliatannya Nah Kalau Ini Agak Jelas Ini Kayaknya Lagi Marah Marah Jadi Jawabannya Adalah Angry Oke Nomor Four Geser Sedikit Nah Ini Yang Digambar Gambar Sebelumnya Yang Paling Banyak Adalah Funny Jawabannya Bagaimana Keliatannya Dia Terlihat Funny Menyenangkan Atau Calm Boleh Boleh Yang penting Mirip Yang Kalau Jawabannya Angry Justru Salah Karena Muka Marah Itu Bukan Seperti Ini Oke Nomor Nomor Yang Betul Kalimat Berdasarkan Gambar Tersebut Adalah The Boy Is Friendly Kenapa Jawabannya Karena Mirip Dengan Jawaban Nomor 15 Friendlier Jadi Jawabannya Adalah Friendly Nomor Lintang Makes People Love Easily Lintang Membuat Orang Tertawa Dengan Mudahnya Hendra Seldom Makes People Love Kalau Hendra Jarang Membuat Orang Tertawa Jadi Lintang Itu Lebih Apa Lebih Funnies Lebih Menyenangkan Dibandingkan Hendra Oke Atau Menyenangkan Atau Lucu Karena Membuat Orang Tertawa Lucu Berarti Nomor 7 Desa Is Always Late Selalu Terlambat To School So His Dia Itu Berarti Orang Yang Lazy Malas Boy Berarti Anak Yang Malas Nomor 8 Yori Always Help Other People Yori Always Menolong Selalu Menolong Orang Lain In Need In Need Itu Ketika Dibutuh Membutuhkan Jadi Dia Itu Help Full Suka Menolong Nomor 9 The World Spoiled In Indonesia Adalah Manja The World Friendly Indonesia Means Dalam Bahasa Indonesia Adalah Ramah Ramah Oke Itu Part B Now We are Going to Part C Number One To Number Ten It Easy Mudah Karena Hanya Menuliskan Bahasa Indonesianya Saja Tim Tim itu Udah Dibahas ya Kemarin Jawabannya Adalah Kurus Dan Kenapa Kurus Bukan tipis Karena Kita Sedang Membicarakan Orang Number Two Adalah Fat Fat Itu Gendut Atau Gemuk Number Tiga Diligent Diligent Itu Rajin Number Empat Independent Independent Ada Artinya Mandiri Number Five Clever Clever Artinya Pintar Atau Pandai Nomor Six Arogan Arogan Dalam Bersi Indonesia Arogan Atau Egois Number Seven Generous Generous Itu Artinya Murah Hati Nomor Delapan Helpful Suka Menolong Nomor Sembilan Moody Murung Atau Gampang Berubah Sikap Nomor Sepuluh Unfriendly Kebalikan Dari Friendly Friendly Itu Ramah Kebalikan Un Berarti Kebalikan Tidak Tidak Ramah Oke Itu Pembahasannya Dari Yang Sudah Ditugaskan Untuk Selanjutnya Mister Kira Minggu Tidak Tidak Tugas Dulu Yang Dikumpulkan Supaya Santai Aja Dulu So For Your Enrichment Untuk Pengayaannya Sambil Mengerjakan Atau Baca Di Halaman 32 Silahkan Apa Arti Artinya Supaya Kalian Nafal Disini Oke Thank you Very Much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nafin Henp Get Se Ladies Be Do Terima kasih.